Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bapak Ibu Guru hebat, selamat bergabung di room 2. Hari ini, malam ini kita akan mendengarkan presentasi dari presenternya yaitu Ibu Eni Suryaningsi dari SMAN 25 Kabupaten Tangerang. Kemudian moderatornya yaitu Ibu Arianti dari SMP SMK Paradisa Islamic School dan saya sendiri Resita Larasati dari SKH Negeri 02 Serang sebagai host. Malam ini kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Eni dengan judul materi yaitu pengaruh media MP4 sirkulasi manusia untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Baik sebelum kita mulai, saya cek dulu audionya untuk Ibu Eni, cek Bu Eni, halo. Halo Bu Eni, iya. Oke, terdengar jelas ya Bu suara saya, Bu Eni juga suara jelas. Suara saya jelas gak? Suara Ibu Eni cukup jelas. Halo. Oke, untuk Ibu Ari, cek suara Bu Ari. Cek, cek. Oke. Siap ya Bu Ari, oke. Bu Eni share screennya sudah nampak ya di layar. Bisa kita mulai. Sebelumnya Bapak Ibu saya bacakan aturan pada malam hari ini yaitu pada saat nanti presenter mempresentasikan materinya. Diharapkan semua mematikan mikrofonnya atau kalau nanti dalam keadaan hidup, otomatis saya sebagai host bertindak untuk mematikan mikrofon Bapak Ibu. Sehingga tidak mengganggu presenter dalam mempresentasikan materinya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai saja. Selanjutnya acara saya serahkan kepada Ibu Ari. Silakan Ibu Ari. Baik, terima kasih Ibu Resita. Terima kasih. Baik, selamat malam semua. Apa kabar? Selamat malam semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah bisa hadir pada kegiatan di rumah. Pada malam ini, pemateri adalah Ibu Eni Surya Ningsih. Dia mengajar di SMA Negeri 25 Kebupaten Tangerang, Banten. Dan pada hari ini materi yang akan dibagikan oleh Ibu Eni adalah penggunaan video MP4 untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak di kelas 11. Baik, kepada beliau, saya dengan hormat, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Uno, yang terhormat Ibu Rini, yang terhormat Ibu Saryanti Sarif, dan yang terhormat Bapak Agus Supriyatno yang telah membantu dan membimbing jalannya acara ini. Dan yang saya hormati juga sebagai moderator kali ini yaitu Ibu Arianti dan Ibu Resita Larasati sebagai host, serta Bapak Ibu Partisipan yang... ...pada topik sistem sirkulasi darah manusia di kelas 11 SMA Negeri 25 Kebupaten Tangerang. Latar belakang saya melakukan penelitian tindakan kelas ini adalah berdasarkan permasalahan yang ada di dalam proses pembelajaran. Di mana selama ini proses pembelajaran berpusat pada guru. Jadi bagaimana harapannya ke depan, proses pembelajaran ini diharapkan berpusat kepada siswa, agar siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Dan selama ini juga siswa kurang memahami materi pelajaran. Kenapa? Karena materi sirkulasi darah manusia ini sifatnya itu kalau kita bilang adalah fisiologi dalam tubuh malu hidup. Jadi dalam tubuh manusia ya. Di sini perlu adanya proses pembelajaran yang real, nyata. Sehingga diperlukan sebuah media pembelajaran yang bisa menjembatani antara hal yang bersifat astrak menjadi konkret. Karena karakteristik dari pembelajaran sains itu adalah konkret. Sehingga media MP4 ini diharapkan dapat menjembatani hal tersebut. Dan karena umumnya dari topik sistem sirkulasi darah manusia ini hasil belajar siswa ini rendah. Sehingga perlu video MP4 untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik ini. Di mana video MP4 merupakan sebuah aplikasi dari Apple. Di sini membahas tentang sistem sirkulasi manusia yang dapat mempertajam daya ingat siswa. Sehingga siswa semangat dalam pembelajarannya dan kelas lebih terorganisir. Seperti yang dikemukakan oleh Rose di dalam buku Kemandiran Belajar pada tahun 2010 halaman 57. Dan diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan hasil belajar siswa. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada topik sistem sirkulasi manusia. Ini dipelajari di semester 2 kelas 11 IPA. Di sini saya mengambil materi ini karena memang sesuai dengan silabus dan kurikulum K13. Dan juga mengacu kepada media MP4 yang dijadikan tugas pada guru pembelajar online pada tahun 2016. Dan juga mengacu dari buku Purnomo sejono dengan kawan-kawan ini yaitu buku sekolah elektronik yang bisa kita download. Ada pun pembahasan dari keywordnya adalah kata kunci dari penelitian tindakan kelas ini. Sebenarnya video MP4 itu merupakan pengembangan dari format week time dari komputer Apple. Dan mengenai hasil belajar pada penelitian tindakan kelas ini adalah masalah kognitifnya yaitu hasil belajar yang difokuskan kepada hasil pembelajaran secara kognitif. Di mana pembelajaran ini merupakan suatu penilaian yang diukur berdasarkan kemampuan yang dimiliki setelah proses pembelajaran. Dan berpedoman pada karya-karya kentutasan minimal KD topik sirkulasi darah manusia sebesar 75. Ada pun sistem sirkulasi manusia pada PTK ini merupakan sistem peredaran darah manusia. Dan mekanisme sistem sirkulasi darah manusia terdiri atas peredaran darah besar, peredaran darah ganda, peredaran darah tertutup, dan alat-alat sistem peredaran darah manusia. Metode yang digunakan dan prosedur yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu metodenya adalah eksperimen. Di mana siswa ditreatment dengan menggunakan media MV4 dan prosedurnya adalah prosedur PTK yaitu bersifat siklif. Penelitian ini melakukan sebanyak dua sekali siklus dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengelatan serta refleksi. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya adalah digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan instrumen tes dalam bentuk pretest dan posttest. Instrumen ini dengan bentuk pilihan ganda merupakan alat bantu bagi peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data. Sebagaimana dikebukakan oleh Soeh Arsini tentang penelitian tindakan kelas pada tahun 2005, halaman 101. Dan analisis datanya yaitu kita menggunakan analisis statistik deskriptif. Jadi dalam hal ini adalah mencari rata-rata hasil belajar siswa. Itu adalah jumlah skurs-skurs siswa dibagi dengan banyaknya siswa. Analisis datanya yaitu dengan cara kuantitatif dengan menghitung rata-rata hasil belajar siswa sebelum treatment, pretest atau sebelum kegiatan treatment, dan rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 1, siklus 2 untuk kita bandingkan. Analisis data secara deskriptif dengan membandingkan rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 1 dan rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 2. Dari hasil penelitian ini diperoleh, ternyata pada hasil pretest, siswa yang tuntas 0, tidak ada satupun yang tuntas. Untuk siklus 1 yang tuntas 18 orang dan siklus 3 38 orang. Dan rata-rata hasil belajar siswa ini adalah 28,97 pada tes awal. Pretest, siklus 1 yaitu rata-rata hasil belajar siswanya 73,85 masih di bawah KKM. Dan siklus 2 ternyata diperoleh rata-rata hasil belajar siswa 85,13. Dan siswa yang belum tuntas yaitu 39 orang pada tes awal, dan siklus 1 21 orang dan siklus 2-nya 1 orang. Sehingga diperoleh presentasi secara hasil belajar siswa ini pada tes awal karena belum dilakukan treatment 0%. Untuk siklus 1 46,15% dan siklus 2 97,44%. Dari hasil penelitian ini diperoleh diagram presentasi ketuntasan hasil belajar siswa ternyata perbandingan antara tes awal, siklus 1, dan siklus 2 terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Siklus 1 yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tindakan kelas ini rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 1 sebesar 73,85 masih di bawah KKM. Dan siklus 2 ternyata hasil belajar siswa diperoleh 85,13. Ketuntasan hasil belajar secara klasikal pada siklus 1 sebesar 46,19% dan siklus 2 secara klasikal 97,44%. Di sinilah kelebihan dari video MP4, di mana proses pembelajaran menjadi konkret. Video MP4 mengurangi verbalisme yang bersifat abstrak dan memiliki efek terhadap kepuasan bagi siswa itu sendiri, sehingga siswa akan tumbuh rasa percaya diri. Dan juga dalam proses pembelajaran sains ini diperlukan proses pembelajaran dengan contoh-contoh yang konkret. Sebagaimana dalam buku Prof. Kone Simiawan mengatakan bahwasannya untuk mempelajari sains itu diperlukan contoh-contoh yang konkret. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada malam hari ini. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, baik. Terima kasih Bu Eni atas pemaparannya. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita buka sesi tanya-jawab, saya akan mereview sedikit. Bahwasannya penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, di mana jumlah rata-rata hasil belajar adalah hasil dari jumlah skor siswa dibagi jumlah siswa. Penelitian menjadi dua siklus ya Bu ya, yang siklus pertama dan siklus kedua. Siklus yang pertama yang menggunakan MP4, diketahui bahwa kalau ditotal secara nilai persentasi adalah 46,15 persen, sedangkan bagaimana setelah menggunakan MP4, mendapatkan 97,44 persen. Di sini terlihat bagaimana siswa memiliki seksu, 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 seksu. Terima kasih. Ya, bagaimana Bapak-Ibu? Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, oke. Untuk yang baru datang mungkin saya bisa terangkan sedikit ya. Saya ulang lagi Bu ya, mohon izin Bu Eni. Ya, pada kali ini teman rekan-rekan yang baru saja datang, kita, pemateri kita adalah Bu Eni. Bu Eni pada saat ini sedang memaparkan materi tentang bagaimana Bu Eni membuat penelitian tentang mengaruh video MP4 untuk meningkatkan hasil belajar pada peserta lidik, yaitu kelas 11 IPA. Oke, pada penelitian ini, Ibu Eni melakukan dua siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Ibu Eni menggunakan analisis statistik deskritif, di mana min rata-rata itu dihasilkan dari jumlah skor dibagi dengan jumlah siswa. Selanjutnya, apa yang menarik dalam hal ini adalah ketika siswa diberikan MP4, itu ada perbedaannya. Di penelitian yang pertama, ketika siswa menerima materi, itu hanya mendapatkan 46,15 persen dari standar KKM yang sudah ditentukan. Tetapi, ini hasil yang berbeda didapatkan ketika Ibu Eni menggunakan MP4, di mana di dalamnya ada contoh-contoh yang konkret. Sehingga siswa setelah dilakukan siklus kedua, didapatkan bahwa siswa mengalami kelulusan hingga 97,44 persen. Yang di mana juga bisa kita mengetahui kalau efek kepuasan dan kepercayaan di siswa meningkat ketika sudah mendapatkan contoh-contoh yang konkret lewat MP4 tersebut. Baik, mungkin ada yang ingin ditanya? Ibu Eni. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Bu Eni, videonya bisa ditampilkan atau enggak? Oke, saya cari dulu ya. Ini di handphone enggak bisa, adanya di laptop, Bu. Jadi, ambilnya di guru pembelajar online untuk modul E atau ini, untuk materi pelajaran mata pelajaran biologi. Jadi, guru pembelajar online itu bisa di-download, Bu, video MP4-nya. Yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada tahun 2016. Itu bisa di-download. Jadi, sirkulasi darah itu yang menjelaskan tentang bagaimana sistem peredaran darah besar yang terjadi pada jantung. Kemudian, bagaimana peredaran darah ganda itu terjadi. Dan bagaimana sistem peredaran darah tertutup itu juga terjadi. Dan kita bisa mengenal secara langsung alat-alat peredaran darah pada manusia. Khususnya di daerah sekitar jantung. Nah, itu bisa di-download video MP4 yang dikeluarkan oleh guru pembelajar online oleh Kemendikbud. Waktu itu bekerjasama dengan LPMP Banten. Nah, itu Ibu. Ini kapasitasnya terlalu besar videonya, sehingga tidak muat tadi saya masukkan dalam PowerPoint. Linknya juga enggak ada, Bu. Jadi, itu semacam tugas dulu waktu kita guru pembelajar online 2016. Jadi, itu kapasitasnya besar. Nanti saya masukkan aja, Bu. Sebelum ini, ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Iya. Mungkin ada gambaran sedikit ya dari Ibu Eni ya, tentang video yang sudah Ibu Eni gunakan. Iya. Memang agak besar mungkin ya, Bu, ya. Atau mungkin juga bisa mungkin dari, ada juga mungkin bisa ambil dari YouTube mungkin ya, Bu, ya. Yang nanti di-download, terus ada pilihan MP4, MP3. Sebenarnya penggunaan MP4 itu memang bermanfaat ya untuk siswa-siswa ya. Yang mungkin daya penelarannya butuh contoh-contoh yang konkret. Mungkin ada yang lagi yang ditanyakan? Ya. Ya, silakan. Ayo. Kira-kira ada yang mungkin Ibu-Ibu mungkin juga menggunakan, atau Ibu Bapak Guru menggunakan MP4, atau menggunakan video lain, juga bisa mungkin ditanyakan dengan Ibu Eni, permandingannya, atau bagaimana, apakah ada perbedaan hasilnya dengan Ibu Eni dan yang Ibu Eni lakukan? Iya. Boleh tanya, Ibu Eni? Iya, boleh. Silakan, silakan. Iya, silakan. Ya, Ibu Eni ketika menggunakan, ini kan di penggunaannya ada dua kali siklus ya, Ibu Eni ya? Iya, iya. Siklus satu dan siklus kedua. Benar. Dalam waktu penelitian, pada saat siklus satu dan siklus kedua itu, dilakukan pada berapa kali pertemuan, Ibu Eni ya? Iya, untuk mengurangi kontaminasi dalam penelitian ini, jadi tidak dilakukan dalam waktu yang terlalu lama. Jadi, untuk pertemuan satu, saya menggunakan pre-test awal sebelum dilakukan treatment. Sebelum diberi video MP4, saya kasih tes dulu, gitu. Hasilnya bagaimana? Oh, ternyata tidak ada yang tuntas. Kemudian, untuk pertemuan berikutnya, saya kasih siklus, sebagai siklus pertama ini, saya treatment dulu, Bu. Saya gunakan video MP4 itu tentang sirkulasi darah pada manusia. Nah, ternyata setelah hasil, dari hasil kegiatan treatment pertama atau siklus satu ini, saya berikan tes, Bu. Ternyata yang tuntas hanya 18 orang dan belum tuntas 21 orang. Nah, karena hasilnya belum memenuhi kompetensi KKM, dia rata-rata hasil belajar siswanya itu 73,85, kan KKM-nya 75, jadi ini masih di bawah KKM. Sehingga saya lakukan lagi dengan melakukan treatment dan juga memberikan semacam kesempatan kepada siswa itu untuk membuka buku sekolah elektronik. Nah, hasilnya ternyata yang tuntas 38 siswa dan yang tidak tuntas satu orang, gitu. Jadi, treatment-nya ditingkatkan, tapi tidak mengurangi treatment yang seperti dilakukan pada siklus satu. Nah, itu hasilnya ternyata rata-rata secara klasikal siswa tuntas 97,44 persen. Itu, Ibu. Perbedaannya cukup jauh ya, Bu, ya, antara yang sesudah dan sebelumnya. Iya, karena semua guru kan berharap siswa itu tuntas secara klasikal, jadi tidak perindividu, ya, kan. Karakteristik daripada kurikulum tingkat Satuan Pendidikan, KTSP, adalah master learning. Master learning di sini adalah belajar tuntas, Ibu. Jadi, kalau tidak tuntas, ya, kita harus bikin siswa itu sebaik mungkin untuk mencapai kompetensi, baru kita lanjutkan materi berikutnya. Jadi, sebelum siswa itu tuntas secara klasikal, kita belum bisa masuk ke materi selanjutnya. Dikatakan secara klasikal, kalau 75 persen dari seluruh siswa di kelas itu sudah mencapai kompetensi minimal atau KKN. Begitu, Ibu. Oke, baik, Ibu. Ya, mungkin ada lagi dari yang lain ingin menanyakan perihal penelitian yang Ibu ini lakukan? Mungkin ada juga yang ingin menggunakan penelitian yang sama di sekolahnya masing-masing? Bu Eni, iya, boleh. Bu Eni, itu penelitian berapa lama, Bu Eni, ya? Penelitiannya lama-lama, karena untuk mencegah kontaminasi. Kenapa dikatakan kontaminasi? Keburu siswanya banyak tahu soalnya. Nanti kalau soal instrumennya sudah terjawab semua, akhirnya 100 persen siswanya menjawab dengan benar. Jadi, tidak terlalu lama. Pada minggu pertama, kita lakukan tes awal. Pada pertemuan kedua, kita treatment. Kemudian pada pertemuan ketiga, kita berikan tes lagi siklus satu untuk hasil siklus satunya, hasil belajarnya. Kemudian pada pertemuan keempatnya, baru kita kasih treatment lagi. Kita tingkatkan treatmentnya sedikit supaya siswanya itu yang tadinya nggak tahu atau masih ngeblank, bisa menguasai secara kompeten. Dan pada pertemuan berikutnya, yang kelima, barulah kita uji hasil belajar siswa sebagai siklus keduanya. Begitu, Ibu. Jadi, kalau dalam seminggu itu dua pertemuan, berarti cukup dua minggu setengah. Jadi, untuk lima kali pertemuan. Apakah kita harus di dalam kelas saja? Tidak, di luar kelas pun bisa kita lakukan untuk treatment ataupun kita berikan hasil belajar. Kita berikan instrumennya di luar dari jam belajar. Jadi, tidak mengganggu aktivitas belajar kita. Karena ini kan tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Benar nggak sih, video MV4 itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Atau mungkinkah bisa kita berikan media lainnya sehingga siswa itu belajar secara tuntas? Begitu, Ibu. Ya, Ibu Resita bantu dihidupkan kembali mic-nya. Ibu Ari ya, Ibu Rianti bantu. Mungkin ada yang mau bertanya dari partisipan kita. dihidupkan. Ya, Ibu Resita bantu partisipan dihidupkan semuanya. Oke. Ya, bantu hidupkan semua. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya kan kebetulan ngajarnya anak tunarungu nih, Ibu. Nah, kalau saya waktu itu juga pernah bikin PTK menggunakan video pembelajaran. Kebetulan kalau saya sesuai dengan karakteristik anak tunarungu kan dia memang Silakan. Matikan dulu mic yang lainnya, Ibu sayang. Oke. Sudah. Nah, itu kan kalau anak tunarungu kan dia pemata. Jadi, dia memperhatikan sekali. Jadi, cocok untuk menggunakan media video. Nah, kalau Ibu memilih latar belakang pemilihan media video, penggunaan media video ini, seperti apa? menarik adalah dari karakteristika moralnya nanti. Karena ini kan konteksnya apa, promo 6 yang untuk di uji di makam waktu itu sih. Kita bicara dua hal. Pertama, apa? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu Resita, tadi ada yang mau bertanya? Partisipan? Oh iya, boleh. Dari. Coba dibuka dulu mic-nya. Siapa yang mau bertanya? dibuka mic-nya Ibu Dwi Henry, Ibu Fitri Yanti, Ibu Pak Iman, Ibu Makyardhani, Pak Ardi, mungkin mau bertanya? Silakan. Saya ada Ibu yang bertanya, Ibu. Oh boleh. Ini dari Pak, siapa Pak Iman? Oh Pak Dhani, ya ya, silakan. Jadi kalau saya lihat di tabel itu kan, di tes awal, siklus 1, siklus 2, ada tes ya Ibu ya? Iya. Nah, apakah alat tesnya itu sama dari setiap tahap itu? Iya, sama. Kita menggunakan instrumen yang sama, tidak ada bedanya. Halo Pak Dhani. Iya, iya Ibu. Kita pakai instrumen yang sama, Pak. Lalu, satu lagi Ibu. Iya. Kalau dilihat dari, apa ya, hasilnya itu sangat signifikan gitu ya? Betul, karena ini PTK. Dari apa, tes awal, dari tingkat ketuntasan kan luar biasa ya, ketika perlakuan siklus 1 itu, sudah berubah, nastis jadi 70 berapa tuh? Jadi saya lihat tuh. 73,85. Nah, itu kalau melihat KKM-nya, boleh tahu berapa Bu? 75. Oh, jadi sebetulnya sudah memenuhi syarat ya? Belum. Karena masih dibawa KKM. KKM 75, hasil siklus pertama. Iya. Hasil siklus pertama berapa Bu tadi? Tabelnya. 73,85. Oh, iya. Udah siap terkerti ya Bu ya? Betul. Ya. Ya, baik itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Ya. Gak usah banyak-banyak. Ini padahal ini. Jadi tes awal itu adalah belum dilakukan treatment, belum diberikan video MP4. Jadi dia masih belajar manual, dari buku yang ada, dari LKS yang ada, dari keterbatasan yang ada. Nah, setelah itu di-treatment. Treatment itu dikasih perlakuan. Coba kalau ditayangin video MP4. kemudian siswanya saya tes dengan hasil tes belajar pada siklus satu. Ternyata belum mencapai KKM. Nah, setelah itu saya berharap siswanya ini kan tuntas. Tadi seperti yang saya katakan, karakteristik KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan itu adalah master learning. Master learning itu artinya belajar tuntas. Dimana siswa harus mencapai KKM. Nah, bagaimana usaha dan upaya guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Tentunya guru harus lebih mumpuni untuk membuat siswa ini berhasil dalam proses pembelajaran. Yaitu dengan memberikan treatment video MP4 ini dan kita kasih juga siswa dipersilakan untuk mendownload buku sekolah elektronik. Nah, itu Pak Dhani. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Dhani. Ya, bagaimana Ibu Resita? Ibu Resita sebagai host? Halo. Ya, oh, ya. Eh, Ibu Resita, Ibu Ari ya sebagai moderator. Maaf, Ibu Rianti, maaf, maaf. Buka, buka, ya, itu dia. Ya. ada lagi yang mau bertanya mungkin? Saya, Bu Dwi, boleh bertanya? cek, 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 cek. Ya. Saya dengan Bu Dwi, Henry. Ya, Ibu, silakan Ibu. ini terkait video yang ditampilkan, kebetulan saya juga mengambil pelajaran biologi. Terkait dengan video yang ditampilkan ini, apakah video itu dibuat sendiri, atau video itu adopsi dari YouTube, kemudian di-edit, atau videonya bentuknya seperti apa? karena memang sejauh ini yang saya pakai untuk di kelas saya. Saya biasanya mengambil video itu dari luar negeri, kemudian saya potong-potong, kemudian beberapa kali saya dubbing dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau yang dipakai untuk Ibu ini, ini bentuk videonya, video yang seperti apa. Terima kasih, Ibu. Baik. Bagaimana, Bu Eni? Videonya, apa adanya seperti yang diberikan dari guru pembelajar online. Jadi, tidak saya dubbing. Tapi, sangat tertarik sekali saya dengan Ibu Dewi, sangat kreatif. Itu justru lebih, apa namanya, familiar mungkin ya kalau pakai bahasa Indonesia. Namun, demikian, saya tidak menutup kemungkinan untuk menjelaskan dari hasil video yang saya tayangkan itu, saya jelaskan. Memang videonya masih dalam bahasa Inggris, karena saya tidak mengurangi validitas dari proses pembuatan video itu sendiri. Jadi, video itu memang sudah ada. Viewer saya berikan kepada siswa. Namun, penjelasan materinya sedikit saya terangkan gitu, supaya siswa juga nyambung. Begitu, Ibu Dewi. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, bisa dilihat. Chat-nya itu saya tulis, bisa di-download dari video MP4, Guru Pembelajar Online, Kemdikbud, Materi Pelajaran Biologi SMA. Jadi, kalau yang punya modul DE, itu biasanya punya video MP4 itu, khusus untuk guru SMA. Tapi, untuk SD juga sudah ada itu. Videonya di-download dari YouTube, dari, apa namanya, terlebih saya jukasi. itu tidak jauh beda sih. Sebenarnya menjelaskan bagaimana sirkulasi yang terjadi dalam jantung, jantung manusia khususnya. Karena sirkulasi itu adalah bahasa Inggris ya, circulation. Kalau bahasa Indonesia, peredaran darah. Nah, ini kenapa di dalam darah manusia itu, peredaran darah di jantung, dikatakan ganda. Ya, karena darah beredar dua kali di jantung. Kenapa peredaran darah manusia atau mamalia, dikatakan peredaran darah tertutup? Nah, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah, dan dia tidak pernah keluar dari pembuluh darah. Kenapa dikatakan peredaran darah besar? Nah, itu karena darahnya beredar ke seluruh tubuh. Nah, itu mungkin yang dapat saya berikan, Bu. Bagaimana, Ibu Dwi? Sudah puaskah dengan jawabannya, atau mungkin ingin mengeksplor lebih jauh, Ibu Dwi? Enggak, saya akan nanti mungkin penasaran dengan video yang ada di guru pembelajar. Insya Allah nanti saya akan buka. Ah, ya. Ya, nanti saya bantu secara juga. Ya, silakan. Ibu Ari pandu lagi. Bisa lewat pesan, kalau misalnya tidak bisa secara langsung. Bagaimana dengan Bu Nenden? Mungkin mau bertanya, dibuka dulu mic-nya. Ya, bantu Bu Resita. Bantu buka mic-mic partisipan yang masih tertutup. Ah, itu. Boromia. Ya, itu dia. Ya. Malu bertanya sempat di jalan. Maaf, saya baru gabung ini, belum nyambung. Ya, buruknya gak apa-apa. Semangat, Bu. Jadi partisipan aja dulu. Baik, baik. Bagaimana Bu Nenden? Ini mungkin belum ada lagi yang mau bertanya. Atau kita cukupkan. Atau bagaimana baiknya, Bu. Atau Bu Nenden mau menunjukkan video. Jadi, ini saya coba simpulkan aja ya, Bu Iyar. Terdengar gak, Bu? Halo? Halo, ya Ibu. Terdengar gak? Assalamualaikum. Terdengar gak? Dengaran, Bu. Dengar gak? Simpulkan aja. Halo, Ibu. Ariyanti. Oh, Mangga-mangga. Silahkan kumpulkan, Bu. Ya, Bu Enak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Guru Hebat, Pak, Provinsi Bantan yang saya hormati. Dari hasil penelitian saya ini, simpulannya adalah, ternyata dengan menggunakan video MP4, proses pembelajaran lebih konkrit. Mengurangi kejenuhan siswa, memotivasi siswa, mempertajangkan siswa, sehingga tujuan dari materi pembelajaran mudah dicapai. Dan tentunya, hasil belajar itu pun akan lebih meningkat. PDRP4 ini dapat mengurangi verbalisme daripada materi pelajaran tersebut. Sebagaimana yang diukapkan oleh Taddel, bahwasannya pembelajaran akan lebih bermakna apabila kita menggunakan media pembelajaran yang lebih real. Di mana proses pembelajaran ini juga akan memperkukuh rasa kepuasan siswa dalam mempelajarinya, sehingga hasil belajar dapat ditingkatkan. Dan karena biologi merupakan ilmu saya, sehingga perlu contoh-contoh yang lebih konkrit. Manfaatnya bagi siswa, di mana siswa dapat memudahkan pemahaman siswa. Jadi memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran, sehingga diharapkan dapat berhasil belajarnya. Manfaatnya bagi guru, membantu proses guru dalam menyerangkan konsep materi pelajaran, sirkulasi darah manusia. Manfaatnya bagi sekolah dan dinas pendidikan, dapat meningkatkan mutu pendidikan pada kualitas proses pembelajaran, terutama pada hasil belajarnya. Dan manfaat bagi penelitian dan keburan tinggi, sebagai motivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagi Provinsi Banten, sebagai menambah kasana ilmu pengetahuan di dunia pendidikan, sehingga proses pembelajaran di kelas maupun pendidikan di Provinsi Banten jauh lebih meningkat atau berkualitas. Manfaatnya bagi Kementerian, dalam Nyongsa Republik Industri keempat ini, dan juga untuk implementasi kurikulum 2013, diharapkan pembelajaran yang mengaplikasikan. Ketika ini perlu sekali diterahkan dalam proses pembelajaran demi perkembangan ITTEC yang begitu. Demikian, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada presenter dan moderator di malam hari ini, dan juga para instrutor yang mendampingi saya, dan para partisipan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mila itu pikul ideya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Eni. Luar biasa ya, pada malam ini, kita mendapat tambahan ilmu, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan MP4 ini dalam peningkatan belajar siswa. Dimana diketahui lewat penelitian ini bisa lebih percaya diri melihat secara konkret. Lalu tadi juga ada Ibu Dwi menambahkan juga, mungkin bisa juga diambil dari tempat lain, lalu di-download, lalu dipotong-potong sesinya, lalu bisa di-dubbing, dan lainnya. Mungkin penggunaan MP4 adalah salah satu cara dalam peningkatan mutu pendidikan. Saya yakin banyak cara di luar sana, dan mungkin ini bisa jadi referensi buat semua teachers yang ada di sini, dan yang mungkin nanti bisa kita pakai. Baik. Terima kasih untuk malam ini. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Ibu Instruktur, dan guru-guru yang sudah menyempatkan waktu untuk mendatang ke ruang ini. Terima kasih banyak semuanya. Baik. Saya kembalikan kepada host. Resita Rasati. Terima kasih banyak Ibu Resita. Terima kasih Ibu Ari. Selamat malam Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya pada malam hari ini. Demikianlah presentasi dari Ibu Eni dengan judul materi yaitu penggunaan video MP4 untuk meningkatkan hasil belajar biologi. Topik Sistem Sirkulasi Darah di kelas 11 SMA N25 Kabupaten Tanggerang. Semoga materi tersebut menambah wawasan kita, guru-guru dalam melaksanakan tugas kita untuk mendidik anak-anak bangsa. Saya Resita Rasati sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eni sebagai presenter, kemudian Ibu Arianti sebagai moderator. Juga Misrini dan Bapak Ibu Guru yang telah sempat hadir di sesi 14 ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.